DPR RI Kamis Siang menggelar rapat paripurna dengan agenda mengambil keputusan atas pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebelum memutuskan rapat mempersilahkan Komisi 3 memberikan laporannya terkait hasil fit and proper test calon Kapolri. Laporan Komisi 3 ini disampaikan langsung Ketua Komisi 3 Aziz Syamsuddin. Dalam laporannya Aziz menyebutkan Komisi 3 telah menyetujui pengangkatan Komjen Paul Budi Gunawan sebagai Kapolri. Setelah mendengarkan laporan Komisi 3, pimpinan rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mempersilahkan masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan. 8 fraksi yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKS, PKB, Nasdem, dan Hanura, dan juga P3 menyetujui keputusan tersebut tanpa memberikan pandangan. Hanya fraksi Demokrat dan PAN yang meminta DPR menunda persetujuan tersebut. Karena ada dua yang tidak setuju rapat diskors untuk dilakukan forum lobby. Untuk melakukan komunikasi ataupun lobby barang 5-10 menit. Sebelum kisah ditujukan. Sebelum kisah ditujukan. Forum lobby akhirnya menghasilkan 10 fraksi menyetujui Komjen Paul Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hanya satu fraksi yang tidak setuju ditetapkannya mantan Aju dan Presiden Megawati Soekarno Putri itu sebagai Kapolri yakni fraksi Partai Demokrat. Penetapan Komjen Paul Budi Gunawan sebagai Kapolri tetap dilakukan DPR meski yang bersangkutan menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah. Sesuai dengan hasil rapat konsultasi yang telah dilaksanakan antara pimpinan DPR dengan seluruh pimpinan fraksi-fraksi berkait dengan agenda kita pada siang hari ini. Dalam forum lobby tadi disepakati bahwa dengan menimbangkan hasil dari lapat kerja ataupun hasil dari fit and proper komisi tiga. Rapat paripurna menyetujui laporan komisi tiga untuk mengangkat Saudara Komjen Budi Gunawan S.H.M.S.I. menjadi Kapolri.